Selamat siang, Jason. Apa kabar? Baik-baik. Terima kasih, Pak John, untuk memberikan saya kesempatan untuk menyepat luaskan informasi mengenai kecelakaan ini. Oke. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang kecelakaan. Mungkin baiknya, Jason, tolong bicara tentang apa itu kecelakaan? Kecelakaan itu ada beberapa macam ya. yang paling tiap orang-orang itu boleh bilang get involved dalam kecelakaan almost every day. Kecelakaan di rumah, kecelakaan di jalanan, kecelakaan di supermarket, kemudian menjadi yang paling kecuali itu yaitu kecelakaan mobilitas. Tapi masih banyak kecelakaan lainnya lagi sih. yang yang kedua yaitu kalau sesuatu itu jatuh contohnya di supermarket atau di toko orang dan ketiga yang sering juga terjadi yaitu kecelakaan di pimpin anjing. Tapi ada juga yang lain-lain lagi contohnya kalau kecelakaan di pesawat atau di kapal dan juga kecuali contohnya orang itu makan sesuatu dan tidak ada reaksi betah-betah sakit-sakit dan pergi ke rumah sakit. Jadi banyak ya banyak sekali ya. Oke. Terus apa yang perlu dilakukan? Banyak sekali sih ya. Biasanya saya di sini di sini di sini di sini di sini kecelakaan dan tiap kali kecelakaan itu walaupun saya ini boleh bilang pengalaman gitu jelanya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi selalu cukup pertama kalinya apa yang harus dilakukan gitu ya. untuk yang pertama seperti kalau dapat kecelakaan itu kalau memang kita menderita buka-luka itu harus dirawat dengan segera. Kalau sakitnya itu sangat berat atau berdarah kita lah supaya ambulansi itu dipanggil dan dibawa ke imersi cirum. Tapi kalau tidak begitu parah bukan-bukanya tapi merasa sakit penting sekali Anda itu memberitahu kepada polisi kalau sakit-sakit itu. Ini sering terjadi ya dimana kalau kita ini merasa oh kita tidak merasa begitu parah sekali tidak perlu memberitahu kepada polisi kita sakit-sakit itu nanti polisinya pun tidak tertulis atau menulis no injury tapi pada waktu nanti kita bikin clear pada asuransi kalau nanti mencerita ada sedikit sakit dan perlu pergi ke dokter sekalian itu malah hati-hati asuransi yang menceritakan kita kenapa pada waktu kejadian itu hilangnya tidak ada sakit-sakit tiba-tiba atau berapa hari kemudian pergi ke dokter jadi kalau memang pas sakit lapor kepada polisi dan setelah itu kegilah ke dokter pribadi kita untuk dirawat atau di pepsa tidak ada baiknya juga bawa foto tostel atau apa ya buat mencatat betul jadi bawa tostel apa itu ambil foto kerusakan mobil ambil foto posisi mobil itu dimana jadi kalau bisa mobil itu jangan dipindahin dulu terlaka-terlakaan mungkin tunggu sampai polisi datang mereka bisa investig mereka bisa lihat dari posisinya dimana itu dan kadang-kadang karena mereka itu sangat berpengaraman sekali mereka itu bisa melihat oke siapanya di pihak yang benar siapanya yang tidak yang bersalah jadi selain daripada itu juga kalau bisa kita panggil polisi untuk datang ambil satuan jadi kita bisa memberitahu kepada polisi apa yang terjadi ya kelapa juga bisa datang ke polisi dan nanti itu satuan itu bisa ambil dari politik dan kalau bisa juga disatuan semua informasi apa ini mengenai pihak yang pihak yang lawan contohnya my split number sama nomor SIM itu semua disatuan kenapa disatuan dia karena kadang-kadang di mendapatkan laporan polisi itu bisa makan waktu kira-kira 2-3 bulan contohnya di loksan jelas ini LPD itu makan waktu untuk mengeluarkan laporan itu 2-3 bulan dan selama 2-3 bulan itu kalau kita hanya itu tidak mencatatkan infonya pihak lawan kita harus sengguh terpaksa 2-3 bulan gak bisa claim dari asuransinya gak harus tunggu sampai laporan polisi keluar baru tahu identitas orang yang perlawan ini baru bisa kita call ke asuransi jadi kalau kita sudah mencatatkan semua info itu sudah kampang walaupun laporan polisi masih pending kita sudah bisa make claim dengan asuransinya ini juga kering terjadi juga ya waktu-waktu kita ini kita pakai kelakaan kita ini lupa lupa gitu untuk cari witness saksi mata gitu ya betulnya saksi mata ini penting lebih penting daripada laporan polisi karena mereka menyaksikan langsung apa yang terjadi ini sering terjadi kalau contohnya orang itu melewati lapu merah kita yang lebih yang hijau lampu hijau dan pihak lawan yang lapu merah gitu nah masalahnya kadang-kadang pihak lawan bilangnya dia melewati lapu hijau kita juga laku hijau jadi polisi pun bikin lakuannya yang lebih yang laku hijau kalau tidak salah tapi saya gak tahu yang salah dan kita gak tahu apa laporan polisinya sampai kita mendapatkan laporan ya mungkin bisa beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian itu masalah tapi kalau kita ada saksi kalau kita ada saksi yang bisa menyatakan oke kita lah yang lewati laku hijau itu semuanya apapun laporan polisinya itu bilang kita merah lah atau kita gak gak tahu siapa yang salah saksi inilah yang bisa menentukan siapa yang salah saya menentukan nah itu selanjutnya kalau mobil itu kalau mobil itu sampai rusak mobil anda sampai rusak dan tidak bisa lagi digendarain dari tempat kekeladaan ada perlu di towing ya mobil derek jadi kalau bisa minta supaya di derek rumah jangan bawa ke tempatnya mereka atau ke body shop mereka gitu akutnya kalau kasusnya ini makan waktu untuk mobil yang dibetuhin saya sudah towing jadi untuk menghemat uang kita lah supaya di derek rumah dan selanjutnya of course hubungi pengacara sempat karena pengacara inilah yang bisa memberitahu makalakan selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk melindungi hak-hak bawa-bawa sebagai besar yang tadi saya bicarakan itu apa yang harus bawa-bawa dan ibu lakukan selanjutnya yang saya ingin bicarakan itu jangan dilakukan yang pertama itu kalau mobil yang tadi saya katakan itu mobil dalam posisi dimanapun juga jangan dipindahkan sebelum polisi datang atau diperintah oleh polisi untuk dipindahkan jadi seperti yang saya tadi katakan itu mobilnya itu akan diinvestigate oleh polisi untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar polisi itu bisa melihat dari posisi mobilnya jadi nah itulah itu yang pertama tapi dalam proses untuk menukar informasi dengan pihak lawan jangan membayangkan diri sendiri sering saya melihat juga kadang-kadang di freeway dua belah pihak itu mau tukar informasi atau mau melihat mobil kerusakan tapi di pinggir jalan sekali tinggir jalan sekali sudah di jalurnya jalurnya lalu lintas sampai orang pun harus hati-hati mobil kendaraan lain pun harus hati-hati melewatinnya tapi imagine kalau ada orang yang mabok atau nantuk tapi tidak melihat nanti juga bisa ketabrak kami pengen diri sendiri nah dan ke selanjutnya dalam meninggalkan tempat kesalahan ini sebuah polisi menizinkan takutnya nanti misalkan hidenan atau bagaimana dan yang terakhir itu janganlah anda meminta maaf kepada siapa pun juga kepada polisi atau kepada pihak lawan karena itu lebih bisa dianggap anda ini sudah mengaku salah jadi yang penting berikanlah informasi kepada pihak lawan dan minta info dari pihak lawan kepada polisi berikanlah fakta-faktanya saja saya saya jawab kecapatannya berapa waktunya warna apa dan contohnya kalau ada dari pihak asuransi itu ingin berbicara dengan anda contohnya kejadian ini itu sore hari hari Jumat dan anda memang sudah siap untuk telepon ke pihak pengacara hari Senin tapi dari pihak lawan sudah melapor kejelasan ini kepada asuransinya dan memberitahu kepada pihak asuransi nomor telepon anda dan anda diteleponin hari Saktunya oleh pihak asuransi ini sering terjadi sekali janganlah terjepat untuk berbicara memberikan info kepada pihak asuransi pada saat itu juga tunggu lah sampai anda ini ketemu sama pengacara dan sudah diberitahu apalah kalah-laka apa yang harus dilakukan barulah kalau perlu diberikan pihak asuransi kalau tidak biarlah pengacara yang telah diberikan pihak asuransi langsung lagi pula kalau contohnya kalau anda ini memang tidak ada pikiran untuk panggil pengacara tapi mobil sudah dibetulkan oleh pihak asuransi dan pihak asuransi memberikan anda satu dokumen untuk meneratangani bahwa sudah satu kasusnya kadang-kadang kita salah sangka pikirannya oh ini hanya untuk mobil saja dokumennya yang perlu diberikan tangan padahal yang disuruh tangan-tangan itu yaitu untuk keseluruhannya settlement istilahnya kalau anda ini pada satu waktu menderita sakit-sakit perlu ke dokter minta lagi uang dan dirugi dari pihak asuransi asuransi akan mengatakan bah kamu sudah meneratangani semua dokumen ini menyatakan kamu punya kasus secara keseluruh mana secara satu jadi hati-hati dengan apa yang yang perlu diberikan tangan oleh di asuransi baca nyetor dengan politik dan kalau perlu pakailah pengacara untuk membantu diperkasikan dokumen ini apakah baik di salah tanggalin atau tidak oke baik ada lagi kesan-kesannya yang perlu diberikan ke pembaca kabari nah yang perlu kita tahu kalau kita terlibat dengan keselakaan tapi penting kalau 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 seseorang itu dapat keselakan itu baik ada sakit-sakit atau tidak hubungilah pengacara Pengacara ini lagi Apakah kasusnya itu Lebih baik Diteruskan dengan pengacara atau tidak Dan apakah Anda ini dalam posisi yang benar Atau tidak Dan banyak sekali pengacara-pengacara Terima kasih saya sendiri juga Yang tidak akan pengur bayaran dari Buka Jadi konsultasi pun dengan gratis Mengenai ketelakaan Jadi tidak ada resiko Teleponlah Apakah Anda ini dalam kasusnya benar Dan bisa diteruskan Untuk klien dari asuransi atau tidak Saya dengan penang hati Sekali ada menggunakan pertanyaan Baik Terima kasih Jason untuk memberi waktu Hari ini Dan kalau ada Pembaca kabari yang Ada kesalahan atau temannya Ada kesalahan tolong telepon Jason Lee Terima kasih Terima kasih Pak John